Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius menanggapi terkuatnya kasus penyadapan Intelijen Australia terhadap ponsel Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta lingkaran dekatnya. Mengetahui namanya masuk ke dalam daftar korban penyadapan, mantan juri bicara kepresidenan Dino Patijalal ikut marah. Dino yang masih menjabat debes Indonesia di Amerika secara terang-terangan menyatakan penghargaannya kepada Edward Snowden yang telah membongkar dokumen penyadapan ini. Bagi Amerika mungkin Snowden dianggap sebagai pengkhianat, tapi di kita, kita memberikan apresiasi terhadap informasi yang diberikan, yang bersangkutan sehingga kita menjadi tahu mengenai aksi-aksi penyadapan ini. Menurut dokumen lain yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika, Amerika mendapatkan slide penyadapan dari Direkturat Signal Dephan Australia. Dan sampai saat ini Indonesia belum bersikap keras seperti sikap yang ditunjukkan kepada Australia. Menurut pengamat dari Heritage Foundation, Walter Lohman, perbedaan sikap itu terkait dengan ikatan sejarah dan letak geografis Indonesia-Australia. Meski secara umum reaksi Indonesia bisa dimengerti, namun menurut Lohman reaksi itu kini berkembang terlalu jauh. Pemerintah Amerika sendiri memilih bungkam. Departemen Luar Negeri Amerika menolak permintaan wawancara VOA. Begitu pula mantan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Scott Marshall. Dan anggota Kongres Amerika yang ditemui saat resepsi perpisahan Dubas Dino Patijalal dengan para diplomat. Semuanya menolak untuk berkomentar. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. We have a strong relationship with Indonesia. Thank you.